Memang niatnya adalah dari awal pengen mewujudkan apa yang dipengen oleh dari teman-teman Challenge 7 itu sendiri gitu. Mereka tuh sudah cukup lama gitu ya, gak pernah membuat konser sendiri gitu. Jadi mereka selalu tampil di acara orang yaudah perform biasa aja gitu. Tapi dengan kita ngobrol akhirnya kita memang cerita bersama pengennya apa. Dari sisi Challenge 7 ini kita kira-kira kedepannya tuh pengen gimana kalau mau bisa. Akhirnya kita bertemu lah disitu antara suara. Dan sampai akhirnya adalah di hari ini gitu ya, tercipta semua karya-karya Challenge 7. Jadi nanti mungkin yang ditampilkan itu benar-benar yang sudah dikidap-kidapkan lama oleh teman-teman Challenge 7. Mulai dari lagu-lagu yang dipilih, aransemennya, terus kemudian visual dan juga panggungnya, tata latin dan segala macemnya itu semua memang berhubungan sekali ya. Antara suara dengan Challenge 7. Jadi panggung kita dari awal benar-benar ngegarapin itu baru-baru. Benar-benar, oke nah selain Sheila kita punya perut blu dan coklat, aku mau nanya, kenapa memilih dua band band? Ini kan mewakili dua generasi yang berbeda, yang satu baru tangan, baru lokas album tahun lalu, yang satu salah satu band band yang berhubungan juga. Dan baru Reunia, kenapa memilih coklat dan perut blu? Sebenarnya juga ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak Challenge 7 ini cukup panjang juga ya untuk memilih opening edge-nya pasti yang tepat gitu. Karena kita bukan asal, oke kita pilih aja setelah itu mereka pukul nungguin Sheila 7. Tapi memang semua ada historicalnya gitu. Mungkin aku cerita pertama dulu adalah coklat. Jadi kita kemarin memang untuk bikin koncern ini, kita tuh berpikir kira-kira apa ya yang tepat untuk temanya. Dibadari awal. Oke, Sheila 7 kuat dengan apa sih dari dulu orang tuh selalu sih ngelung sama-sama lagunya. Intinya tuh kayak gini. Jadi setiap ada lagu apapun orang tuh pasti akan nganti. Jadi kekuatan Challenge 7 disana. So akhirnya kita mempunyai kira-kira dari semua lagu Challenge 7 ini apa nih yang berhubungan. Sampai akhirnya kita menemukan, oh sahabat sejati. Akhirnya ngobrol lah, ngobrol dengan teman-teman Challenge 7. Kira-kira sahabat sejati Challenge 7 ini dari jam yang dulu gitu ya, itu tuh siapa? Kepala nyak nih, ngobrol seadanya di dunia ini sampai akhirnya kita merasa, oke ada satu nih yang tepat sekali. Dan momennya juga pas gitu. Coklat itu dari dulu memang sudah bersahabat dengan teman-teman Challenge 7. Dan kebetulan Mas Eroh sendiri itu menciptakan lagu bendera dari coklat itu. Terus akhirnya disitu kita merasa bahwa, oh ya coklat ini juga baru comeback. Akhirnya Challenge 7 merasa, Sheila sebagai sahabat terbaiknya, sahabat sejatinya, ingin memberikan tempat untuk coklat comeback lagi gitu ya, untuk ditonton puluhan ribu berusia gitu lah. Itu untuk yang coklat. Terus kemudian perunggu gitu, apa kan bisa dibilang itu sahabat sejati? Ya bisa juga gitu, tapi memang belum lama. Karena perunggu kan mungkin baru. Tapi, coklat-coklat selalu ingin memberi kesempatan gitu ya, untuk karya-karya baru, band baru gitu. Yang menurut mereka ini sangat potensial gitu. Jadi memang kalau misalkan dilihat juga, kita koper-poper gitu ya, coklat sore, kemudian sebelum Challenge 7 itu adalah puluhku. Itu, coklat-coklat memang ingin memberikan tempat. Agar semua orang tahu bahwa ini loh, band ini memiliki kualitas yang bagus. Karya-karya juga luar biasa. Dan memang kalau didengarkan, itu karyanya kurang lebih lagu-lagunya itu sedikit terinspirasi dari lagu-lagunya Sheila Campbell.